Halo Bung, jumpa lagi di Post Military Channel. Dari sejumlah alat utama sistem persenjataan militer Rusia yang dikerahkan ke perbatasan Ukraina, ada dua yang dianggap paling mematikan, keduanya adalah tank T-72B-3 dan rudal balistik jarak pendek 9K-720 Iskander. Seperti yang diketahui, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, telah menempatkan lebih dari 120 ribu personel militer di sepanjang perbatasan Ukraina. Tak hanya itu, ratusan unit alutsista juga berada dalam status siaga di tempat yang sama. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tank T-72B-3M. Tank yang pertama kali dibuat pada masa jaya Uni Soviet ini masih diproduksi sejak 1968 hingga saat ini. Khusus untuk tank T-72B-3M adalah varian terbaru dari jenis tank T-72. Teng ini diluncurkan pada 2016 dengan peningkatan sistem upgrade persenjataan mutakhir. Seorang pengamat militer Rusia yang juga mantan perwira Korps Marinir Amerika Serikat atau US Marine Corps, Robert Lee, menjelaskan bagaimana kehebatan tank T-72B-3 model 2016 atau T-72B-3M. Tank T-72B-3M memiliki sistem optik termal yang membisa membaca suhu. Dengan teknologi tersebut, tank ini punya kemampuan hebat menghadapi pertempuran di malam hari. Tak cuma itu, tank T-72B-3M juga punya senjata mematikan dalam rudal kendali 9 meter 119 meter. Rusia memiliki tank T-72B-3 di perbatasan Ukraina, dengan sistem optik termal untuk pertempuran malam hari. Selain itu, peluru kendali Rusia memiliki dua kali lipat dibandingkan dengan beberapa tank lain, kata Bung Lee. Dengan kecepatan maksimal 75 kilometer per jam, tank T-72B-3M mampu menerobos medan tempur di Ukraina hingga jarak 700 kilometer. Selain tank T-72B-3M, militer Rusia juga punya senjata penghancur yang tak kalah menakutkan. Yaitu rudal balistik jarak pendek 9K-720 Iskander. Dari data yang dirangkum, pekan lalu militer Rusia memobilisasi sejumlah unit rudal balistik 9K-720 Iskander ke Voroshesh, 250 kilometer dari wilayah Kharkiv dan Luhansk, Ukraina. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Rusia dengan mudah bisa menghancurkan kota-kota di Ukraina hanya dalam hitungan jam. Khususnya bagi rudal balistik 9K-720 Iskander-M. Kapal perang dan kapal selam Rusia dilengkapi dengan rudal jelajah Kalilber. Rudal Iskander-M juga sudah terpasang di sepanjang perbatasan, dan dapat mencapai target di manapun di dalam wilayah Ukraina. Bagaimana menurut Bung Netizen tentang hal ini? Silahkan dijawab di kolom komentar di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi seputar militer dunia. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.